Ustaz, bagaimana hukumnya mengikuti perguruan bela diri senang pernafasan? Selain menyehatkan juga katanya, kita bisa, aura kita bisa dibuka. Bagaimana ban Islam tentang hal tersebut? Saya ketemu dengan banyak pendekar-pendekar yang sudah sadar, yang mereka juga dulu jago-jago tenaga dalam. Dan saya dulu pernah ikut perguruan tersebut, meskipun tidak ikut, pernah nonton ya, tidak ikut, tapi lihat. Banyak orang-orang yang ikut tenaga dalam, rata-rata, saya tidak jeneralkan, tapi saya katakan rata-rata itu pakai jin. Dibuka auranya artinya untuk diisi apa? Jin. Itu banyak. Dan banyak seperti itu. Bahkan pernah ditayangkan di televisi, emosi kemudian bisa ditarik itu, kebanyakannya pakai apa? Pakai jin. Maka saya sarankan untuk dijauhi. Kalau Anda sudah terbuka, jin mudah masuk, ke depan Anda mudah dimasuki oleh-oleh jin. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Ada orang tidak sholat juga jago tenaga dalam. Jadi tidak ada kaitannya dengan Islam. Bahkan kalau dikatakan dikaitkan dengan Islam, maka kita mengatakan justru berbahaya Anda mengatakan ini bagian dari Islam. Kalau ini bagian dari Islam, harusnya Nabi SAW paling jago tenaga dalam. Harusnya Abu Bakar, Umar Usman juga paling jago tenaga dalam. Harusnya Bilal bin Robah praktek depan Abu Jahal ini. Tidak mempan. Tapi tidak. Tidak ada. Jadi kita katakan itu perkara duniawi murni. Mungkin ada yang bisa olah tubuh, bisa jago. Mungkin dengan makan tertentu, badannya ringan dengan latihan-latian. Tapi banyak tenaga dalam yang pakai apa? Pakai jin. Maka hindari. Terima kasih telah menonton!